Asal kekerasan oknumunan penagih utang atau debt collector kembali terjadi. Di Bekasi, sejumlah debt collector menganeaya pemilik mobil lantaran menunggak angsura. Sejumlah debt collector menganeaya seorang pemilik mobil di Jalan Festival Garden Grand Wisata, Tambun, Selatan, Bekasi. Dari rekaman video amatir, pelaku memukul korban, bahkan menyerang korban dengan bangku dan senjata tajam. Insiden ini terjadi pada 19 Desember lalu saat korban berupaya bernegosiasi dengan pelaku karena menunggak angsuran. Namun seluruh pelaku mengepung dan mengeroyok korban. Sempat ada mediasi. Setelah itu langsung mengeroyok abang? Iya, pas ada orang yang datang 6 orang itu dari belakang yang berlima ini, marah-marah dari sebelah kiri ada lagi. Masuk mukul pipi kiri saya, oh sorry dari ke telinga saya nih. Telinga di sini saya kaya sampai sekarang memiliki kaki. Pukul sama dia. Setelah dipukul ada lagi, pegang bangku. Diketiklah di saat itu saya. Setelah melakukan penganyayaan, pelaku merampas dan membawa kabur mobil korban. Korban kemudian melaporkan aksi penganyayaan yang dia alaminya ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, INews melaporkan.